Intro Satu hari sebelum film Ayat-Ayat Cinta 2 Tayang Perdana di seluruh bioskop Indonesia, sebuah konser bertajuk Ayat-Ayat Cinta 2 In Concert with Life Orchestra Color of Love Sukses digelar di Jakarta Convention Center JCC Rabu malam lalu. Konser yang mendapat sambutan hangat dari lautan penonton yang memadati JCC itu dimeriahkan oleh empat diva dari tiga generasi berbeda. Dibuka dengan duet dua diva muda Indonesia, Raisa dan Isyana Saraswati, konser Ayat-Ayat Cinta 2 Kian Meriah saat Chris Dayanti hingga Rosa memberi penampilan terbaik mereka seperti yang terabadikan kamera tim hotshot berikut ini. Ku jaga hati ini, untukmu sampai nanti, ku relakan jiwaku. Merindu terlalu kau tinggalkan aku rasa, merindu begitu harinya. Aku menanggung semua, segi menyiksa hatiku. Takgung oleh dunia, siapa jaga. Terima kasih. 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 Sementara itu bagi Raisa yang kualitas suaranya tak diragukan lagi Penampilannya di konser Ayat-Ayat Cinta 2 meninggalkan kesan mendalam Pasalnya inilah untuk pertama kali Raisa berkolaborasi dengan Rosa dan Chris Dayanti dalam waktu yang bersamaan Ih seru banget, seru banget Aku udah pernah ketemu di belakang panggung sebelumnya kan Sama Mimi, sama Teocha, apalagi sama Isyan Tapi untuk kita bener-bener berempat di atas panggung tuh belum pernah, apalagi kolaborasi Jadi aku pertama udah takut, aduh jangan-jangan kita nyanyi sendiri-sendiri gak ada collab Tapi ternyata ada collab dan lagunya juga gila banget Ayat-Ayat Cinta Dipecah-pecah dan aku sih ngerasa tadi udah kita berempat bener-bener melakukan hal yang maksimal banget untuk lagu Ayat-Ayat Cinta Rasanya senang sekali, terus juga apa ya Pokoknya ngeliat antusiasma dari konsernya Aku sih berharap filmnya pasti bakalan lebih gila lagi Dan konser ini jadi kayak trendsetter gitu buat mungkin film-film lainnya nanti mau bikin konser juga Pokoknya jadi sesuatu yang baru aja buat di Indonesia Tak kalah mencuri perhatian penampilan Dewi Sandra dengan mahkota di atas kepala Juga memikat penonton yang hadir di JCC Dewi Sandra yang sudah lama absen dari dunia tarik suara tampil luar biasa saat membawakan lagu Jalan Cinta Ciptaan Sherina Terai air mata di setiap sejukkan seperti tak pernah cukup untuk menjagaku Juga membuatnya terkaitan 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 Dan aku senang banget karena bisa menerima lagu yang juga pernah memiliki ikonku Film Ayan Ayan Cinta yang pertama, ciptaannya Sherina, Jalan Cinta Meskipun tadi juga tergambangkan dalam soul hearty Jadi aku menikmati banget, udah lama gak lihat musisi berada di atas panggung Jadi mas Mampak kata, this is such a lucky feeling Dan mereka semua tidak ada ego-egoan, benar-benar nyanyi dengan diri Terbau semua Terbau dengan enak banget, mas Oni juga memberikan musik yang sangat indah malam hari ini Jadi semoga ini juga tanda baik di saat filmnya Selain sebuah konser, pemain film Ayat Ayan Cinta 2 juga berkesempatan berkunjung ke Balai Kota Bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Seperti apa hangatnya sambutan di Balai Kota atas kehadiran Fedy Nuril dan kawan-kawan Benarkah ini menjadi pengalaman pertama Tayana, Safira dan Dewi Sandra berkunjung ke Balai Kota Sesaat lagi hanya di Hot Shot Sub indo by broth3rmax